hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah sebelum mulai silakan kawan-kawan sekalian subscribe channel ini agar konten-konten yang saya berikan bermanfaat bagi kamu semua dan jangan lupa share ke teman-teman lainnya hari ini saya membahas tentang investasi saham dan saya Oke kita lihat dulu ini ada saham BNI ada Android Astra kita lihat Astra sahamnya guys ya oke grafiknya naik sedang ini dengan overview Opennya 5525 dan Hai bisa mencapai 55675 guys Oke kita lihat di order book ternyata banyak yang menjual membeli ya guys tentang saham Astra tersebut guys Oke kita lihat aja di berita-beritanya ini juga berita ya guys dan transaksi fakta-fakta tentang perusahaan Astra Oke kita lihat statistiknya roana termasuk lapan besar ya guys berarti ada tujuh perusahaan besar lagi yang menyainginya Hai kemudian Hai wuuh valuasinya cukup menarik guys Hai di video 184 dengan port dengan steknya tiga berarti tiga terbesar ya guys cukup menarik juga perusahaannya sekarang kita klik kita beli kalian oke harga satunya sama dengan 562.000 ya guys cukup mahal oke 625 banyak yang menjual ya guys di harga 5600 kita lihat 5400 oke cukup sulit ya guys kita kembali aja kita lihat horting ya guys kita lihat kesimpulannya guys 71 cukup besar ya guys cukup tinggi untuk di kita beli S3 nya dengan value 5333 oke ah risk nya menyarankan untuk membeli stroke nya untuk membeli adx nya disarankan untuk kita membelinya beli 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 oke kita beli aja ya guys mahal guys 500 oke dicari ini tempat kita memilih gimana perusahaan apa yang kita akan beli guys oke misalnya di sektor saham ini di kelompokan di kelompokan ya guys di kelompokan ya guys saham sahamnya di kelompokan misalnya taneka industri seluruh saham saham yang berkaitan dengan industri di dalam ini properti konsumen keuangan kita lihat keuangan guys usahaan keuangan misalnya asuransi bina dana 6400 6400 satulatnya kira berapa ya guys satulatnya 600 wah ok bang jaga asuransi bina dana asuransi bintang tbk asuransi dia asuransi jayatannya nah bca satu lotnya tiga juta guys tiga juta dua ratus yang puluh dua satu lot gila satu lotnya tiga dua kosong dua lima ya guys tiga enggak ada yang... perdagangan austraGraphia biografia Bayu Buana multi indica saham-saham yang sangat populer ya guys kita lihat di properti saham-saham di bagian properti ya guys dikasih bumi beno-beno ramai kalian 64 6400 58 mungkin banyak menjual di harga kita lihat oh grafiknya nah presentasinya itu berapa ya guys nah dividen satunya 150 minimal 86 ini disarankan untuk menjual penggunaan-penggunaan disarankan dengan lebih guys nah pasti akan ada kenaikan harga nanti lagi guys ini masih strip oke nah cukup sekian ya guys kita lihat proper transaksi saya karena saya belum transaksi jadi masih kosong ya guys oke saham-saham saya masih kosong harganya masih kosong karena baru-baru awal baru-baru baru-baru guys belajar nah jika kalau teman-teman ingin mengundang teman-teman lainnya dapat di klik undang sekarang ya guys untuk bagi teman-teman ingin mengundang teman-temannya untuk mengajak investasi nah di kabar kita bisa belajar-belajar tentang investasi pada ajaibnya guys oke disini kita belajar tips tips dan menunjukkan soal-soal tentang misalnya apa itu FDN dan going forward kita lihat ya kita tunggu ya guys nah ini disarankan untuk bagi pemula ada yang belum mengetahui tentang aplikasi ajaib silahkan dibuka aja linknya kita mulai yang ingin mendaftar di aplikasi ajaib ini dapat di download di link deskripsi di bawah ini ya guys saya akan menaruh link untuk mendownload aplikasi ajaib agar mendapatkan keuntungan bonus dari saya di bawah ini guys ada link downloadnya nanti anda akan mendapatkan 10.000 atau 100.000 bahkan 1 juta dari saya guys di download di deskripsi di bawah ini oke kita lanjut aja soalnya apa itu FDN FDN itu adalah rekening dana nasabah sejak penjelasannya ya penjelasannya FDN adalah rekening milik nasabah untuk menyelesaikan transaksi atau jual beli di pasar modal pembukaan rekening dilakukan melalui perusahaan efek seperti ajaib nah selanjutnya bisakah RDN dipakai belanja kebutuhan rumah tangga tentu saja tidak bisa ya guys karena RDN hanya bisa digunakan untuk transaksi pasar modal sehingga tidak dapat diperlakukan seperti rekening biasa nah bagaimana cara menyetor dana ke RDN nah ini transaksi memindahkan buku atau enter bank langsung ke RDN tidak transfer ke rekening sekuritas guys nah video benar kamu tidak perlu transfer ke perusahaan sekuritas layaknya mengisi dompet digital kamu bisa top up langsung ke RDN yang kamu miliki nah misalnya kamu punya bank nih bank mandiri kamu bisa transfer langsung ke ke aplikasi ajaib ini guys nanti masuk ke rekening dana kamu nah soal keempat bagaimana cara mengembalikan dana RDN ke rekening kita nah melakukan penarikan dari aplikasi ajaib jawabannya ya guys nah kamu cukup menekan tombol tarik yang ada di bawah keterangan saldo RDN ya mudah bukan tentu saja bukan nah berapa minimal jumlah yang dapat ditarik dari RDN nah kamu pasti bertanya berapa sih nominal minimal untuk melakukan reksadana atau saham atau saham pada aplikasi ajaib nah cukup Rp10.000 saja guys kita bisa melakukan transaksi beli suatu saham yaitu saham-saham apapun yang ada di dalam aplikasi ajaib apa itu buying power nah buying power itu adalah jumlah dana tersedia untuk membeli saham pada saat itu ya ada banyak guys betul buying power merupakan jumlah dana yang bisa kamu pakai untuk membeli saham bisa berturang jika kamu melakukan order beli terlepas dari apapun status order nah sekarang kita lanjut aja guys pilih jawaban salah apa buying power bertambah melakukan order 2 saham membeli saham gorengan membatalkan order beli kita berarti A melakukan order jual saham makanya akan berkurang betul kamu bisa menjual saham atau membatalkan order beli untuk menambah buying power kita submit nah itulah kamu benar-benar memahami reksadana Rpn dan bingung power selamat transaksi ya oke kita kembali aja ya guys nah itulah tips-tips dari aplikasi ajaib ya guys oke kita sedang juga beranda jangan lupa masukkan kode referat klien 602 ya guys agar kamu mendapatkan bonus dari saya antara Rp10.100.000 bahkan sejuta dari saya guys oke terima kasih assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3